Intro Masya Allah ini tadi kita lihat ya ada seorang anak kecil yang memanggil ibunya di dalam kubur ya pasti merasakan kerinduan yang luar biasa kepada ibunya. Nah ini apakah benar nih Ustadz jika ada seorang anak yang memanggil orang tuanya seperti tadi di dalam kubur apakah ada dampak tersendiri bagi orang yang wafat tersebut gitu. Itu bagaimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin Allahumma inna nasalka khairah hadal yaumi fathah wa nasrah wa nurah wa barakatahu hudah wa na'udhubika min syarima fihi wa syarima ba'dah Jamaah yang dimuliakan Allah SWT ketika melihat hal-hal demikian maka semakin timbullah rasa khawatir atau rasa takut untuk mati gitu gimana kalau saya mati anak saya masih kecil gimana kalau saya berada dalam kubur kalau mereka kangen gimana ternyata masya Allah tabarakallah bukti daripada rasa sayangnya Allah SWT bahkan dalam riwayat sayangnya seorang ibu kepada anaknya itu sangat besar tapi lebih besar lagi sayangnya Allah kepada hambanya jadi kalau kita khawatir meninggalkan anak-anak dalam keadaan sedih kangen kepada orang tuanya kalau kita meninggal dunia anak-anak kita mungkin sedih ingatlah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka pernah mendengar kisah tentang saudara daripada Ustaz Umar Mita Ustaz Umar Mita mengatakan dia punya kakak yang salah satunya itu yang perempuan itu adalah memiliki satu penyakit dan dia tidak pernah ditinggalkan ibunya meninggalkannya sekitar satu menit aja pasti dia panggil ibunya karena kakaknya ini sakit tapi ketika meninggal dunia Ustaz Umar Mita berpikir gimana ada kakakku sekarang sedangkan ditinggalkan satu menit aja dia cari ibuku ternyata pas meninggal dunia Allah SWT memberikan mujizatnya dia tidak pernah cari ibundanya setelah meninggal dunia jadi ternyata Allah SWT itu sangat sayang terhadap hambanya melebihi seorang ibu terhadap anak-anaknya yang kedua ditanyakan apakah doa seorang anak kecil itu diterima oleh Allah SWT atau bisa langsung berdampak kepada orang tua yang ada di kuburnya suatu ketika baginda Umar bin Khattab r.a Sayyidina Umar bin Khattab berjalan di Madinah lalu menghampiri seorang anak kecil ketika Sayyidina Umar bin Khattab menghampirinya lalu Sayyidina Umar berkata kepada anak kecil tersebut doakan saya, doakan saya minta kepada Allah yang maha penyayang untuk menyayangi kita ya maka kata orang-orang yang ada di situ wahai Umar, wahai khalifah apakah engkau meminta doa kepada anak kecil maka kata Sayyidina Umar bin Khattab r.a mereka adalah hamba Allah yang belum ada dosanya lalu masih diangkat penanya Allah artinya mereka berbuat keburukan itu belum dicatat sama Allah SWT termasuk orang tidur sampai dia terbangun, orang gila sampai dia sadar kemudian anak kecil sampai dia balik itu belum dicatatkan dosanya maka dia belum punya dosa bukankah orang yang tidak punya dosa itu maka doanya menembus daripada arashnya Allah SWT maka orang tuanya pasti akan mendapatkan balasan daripada doa-doa anaknya termasuk ibunda tadi almarhumah yang sudah berada di dalam kuburnya ketika seorang anaknya tadi putri kecilnya memanggil ibunya atau anaknya melakukan kebaikan maka ibundanya akan mendapatkan pahala seorang ibu menggendong anaknya melaksanakan ibadah haji kemudian datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW kata ibu ini ya Rasulullah apakah anakku ini dapat pahala haji sedangkan dia belum balik maka kata baginda Nabi Muhammad SAW kata Rasulullah ya dia akan mendapatkannya kapan dia dapatkan? dia akan mendapatkan pahalanya ketika dia balik akan diberikan kepadanya ataupun catatan amalannya akan diberikan kepadanya lalu ibundanya kamu akan mendapatkan pahala karena engkau mengajarkannya sama ketika kita meninggal dunia kita pernah mengajarkan anak kita Bismillahirrahmanirrahim kita pernah mengajarkan anak kita keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim setiap dia membacanya maka kita mendapatkan pahala bukan daripada apa yang diamalkannya tapi mendapatkan pahala karena kita menunjukkan kebaikan artinya mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang ditunjukkan kebaikan orang tuanya yang pernah mengajarkan untuk berdoa maka orang tuanya pasti akan dapat pahala dan doa orang tua untuk anaknya itu mustajab tidak ada hijabnya begitu pun sebaliknya doa anak untuk orang tuanya itu diterima sama Allah SWT jadi tangisannya, keluhannya, keluh kesahnya ketika dia memanggil orang tuanya kangen kepada orang tuanya itu semua bernilai pahala di sisi Allah SWT yang penting adalah mempersiapkannya Hendaklah seorang orang tua kita ini semua kata Al-Quran kalau mau disebut bertakwa termasuk jangan meninggalkan keturunan yang lemah lemah apanya lemah ilmunya, lemah imannya, lemah segalanya maka orang tua yang hebat adalah ketika mempersiapkan matinya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah ini luar biasa ya Ustaz ini jadi pengingat diri juga bagi Aca ya karena jadi bukan seberapa banyaknya anak juga tapi bagaimana kita bertanggung jawab kepada anak-anak kita ya Ustaz ya Masya Allah jadi apapun amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan kepada anak kita yang kita ajarkan kepada anak kita itu bisa menjadi jariah bagi kita Masya Allah terima kasih banyak Ustaz Syam Aduh Masya Allah mudah-mudahan Aca bisa membimbing anak-anak dengan baik juga ya Ustaz Habib Masya Allah ini jadi tanggung jawab banget ya Ustaz Syam mungkin coming soon nanti ya Amin apalagi sudah ada denyutan ya benar jadi segera mungkin kalau bisa tahun ini ya Amin doain Amin amin Habib ini kan katanya kalau orang meninggal itu ya kan ada beberapa juga tuh Habib yang suka digambarkan bahwa kalau kita kalau udah meninggal bisa ngeliat nih siapa aja sih orang yang nangisin kita siapa aja sih orang yang layak detengin kita nah bahkan nah itu nih jadi kita bisa tahu nih siapa sih orang yang inget sama kita saat kita udah gak ada gitu loh Habib nah itu gimana sih Habib memang benar ya Habib kita bisa ngeliat pas kita udah meninggal begini jawab sekarang atau nanti aduh kayaknya digantung nih jadi jawabnya ditahan dulu ya Habib ya Masya Allah jangan kemana-mana ini luar biasa sekali hari ini temanya tetap di Islam itu indah jamaau-jamaah Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati